Serotan lainnya pemirsa dalam rangka memastikan kelanjaran penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 Boresto Cilaca bersama stakeholder terkait menggelar simulasi latihan sistem pengamanan kota atau SISPAM kota Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan aparat kepolisian dalam menghadapi berbagai potensi ancaman dan situasi darurat yang mungkin terjadi selama proses pemilu Simulasi latihan SISPAM kota berlangsung di alun-alun Kabupaten Cilacap melibatkan personil dari berbagai satuan termasuk TNI, Polri, KPU, Bawaslo dan satuan lainnya Latihan ini difokuskan pada skenario-skenario yang mungkin terjadi selama pemilu seperti penanganan masa, ancaman teror bom, serta pengamanan logistik pemilu Boresto Cilacap kompes Polven Kiani Sugiharto mengatakan Simulasi atau latihan ini merupakan wujud dari persiapan Boresto Cilacap di dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang mungkin bisa terjadi Sekaligus untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung aman dan damai Boresto Cilacap berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat selama proses pemilu berlangsung Berharap pelatihan SISPAM kota ini dapat menjadi landasan kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Cilacap Pemilu harus berjalan lancar, mengembirakan, dan wajib aman Hari ini kita Boresto Cilacap bersama stakeholder melaksanakan pelatihan SISPAM kota dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut pemilu 2024 Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar dan kita mempunyai ikon Cilacap bercahaya, Cilacap wajib aman Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Cilacap seluruh stakeholder dan komisi pemilihan umum atau KPU setempat Berharap dengan persiapan yang baik dari Boresto Cilacap dan para stakeholder terkait dapat memberikan rasa aman dan bahagia bagi masyarakat serta bisa menghasilkan pemilu yang berintegritas Dari Cilacap, Ramya Nabi Jemas TV, melaporkan Selamat tinggal, semakin meningkat, maka dilaksanakan